Korea Utara yang merupakan sekutu Rusia menyebut Amerika Serikat adalah penjahat kelas kakap. Korea Utara mengecam keras keterlibatan Amerika Serikat yang memasok banyak senjata ke Ukraina. Diungkapkan ada niat jahat di baliknya. Wakil Direktur Departemen Publisitas dan Departemen Informasi Partai Buruh Korea sekaligus saudara perempuan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo Jong memberikan penjelasan. Ia menerangkan para pemimpin tinggi di Korea Utara dengan tegas mengutuk tindakan Barat. Hal ini karena Barat secara beruntun akan mengirimkan 321 tank tempur untuk militer Ukraina. Ia menyeroti langkah Amerika Serikat yang begitu berlebihan mendukung Ukraina. Ia juga menilai Washington DC terlalu ikut campur dalam urusan konflik Rusia dan Ukraina. Menurutnya pengiriman senjata sengaja dilakukan Amerika Serikat sebagai bagian dari langkah keji. Pemerintah Joe Biden ingin memperluas perang proksi agar konflik Rusia dan Ukraina kian memenas. Bahkan ia menyebutkan Amerika Serikat adalah penjahat kelas kakap yang menimbulkan ancaman dan tantangan serius bagi keamanan strategis Rusia. Amerika Serikat justru mendorong situasi regional ke fase serius saat ini. Ia mengatakan ada niat jahat yang disembunyikan Amerika Serikat dengan memanfaatkan celah konflik Rusia dan Ukraina. Kecaman ini dilontarkan Kim Yo Jong tepat setelah negara paman sam itu ikut mengirimkan 31 tank tempur utamanya, Abrams, ke Ukraina. Amerika Serikat telah mengikuti langkah sejumlah negara barat yakni Jerman yang lebih dulu meluncurkan 14 tank Leopard 2A6. Termasuk Inggris dan Polandia yang turut membantu Ukraina dengan mengirimkan ratusan peralatan tempur. Oleh karenanya Kim Yo Jong menekankan sebenarnya dunia lebih cerah, lebih aman, dan lebih tenang jika Amerika Serikat tidak ada. Sebagai mana diketahui, dipilihnya Tank Abrams bukan tanpa alasan. Menurut Amerika Serikat, Tank Abrams merupakan salah satu senjata paling kuat dan paling canggih yang dimiliki militer Amerika Serikat. Kendaraan tempur ini dibekali dengan mesin EGT 1.500 turbin yang mampu menghasilkan 1.500 tenaga kuda dengan kecepatan maksimal 72 km per jam. Tank tersebut dapat melaju dengan kencang, selain itu juga diklaim ramah bahan bakar. Hal ini karena hanya mengonsumsi bahan bakar jet sekitar 300 galon setiap 8 jam. Uniknya, tank ini bisa membawa amunisi untuk senjata-senjata tambahan, diantaranya dengan 24 granat asap. Dengan kemampuan ini, Amerika Serikat Optimis Militer Ukraina dapat memukul mundur Rusia. Sementara itu, pemerintah Pyongyang tak ikut memberikan senjata kepada Rusia. Kendati begitu, sebagai bentuk dukungan ke Rusia selaku mitra kerja, Korea Utara akan selalu berdiri di parit yang sama untuk membela martabat dan kehormatan negara dan kedaulatan warga Rusia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!